Dari setiap waktu kita melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, kemudian kita kirim. Dari tahun 2016 sampai ke 2020. Memang yang menarik justru begini, kalau saya perhatikan dari data, itu hanya Januari ini untuk melihat apakah persoalan kita serius atau tidak, kita lihat dari Januari 2020 sampai ke 2021. Itu kan hanya di jarak satu tahun kira-kira. PPATK sudah mendiseminasikan sekitar 106 hasil analisis. Hasil analisis itu sudah bisa mendekati kebenaran. Tinggal pengecekan di lapangan oleh aparat penegak hukum seperti Densus 88. Dan ada sekitar 113 informasi dari berbagai lembaga tadi. Artinya ini dalam satu tahun saja, peningkatannya sebetulnya cukup luar biasa. Yang dalam satu tahun itu berapa laporan yang mencurigakan, Pak? Kalau tadi 2016 ke 2021 kan 4.000. Rata-rata saja ya, Pak. Kalau kita lihat rata-rata itu sebetulnya bisa dikatakan kalau laporan itu hampir rata-rata, ya mungkin sedikit kurang dari 1.000. Tapi itu rata-rata per tahun itu mungkin rata-rata di atas 800, Pak. Dan semakin meningkat ekskalasinya di tahun-tahun terakhir ini, maksudnya di tahun 2020-2020. Tahun 2020 itu 1.122. Itu paling besar bahkan. Paling besar dikatakan dari kurun waktu dari 2016 itu. Terima kasih. Tisu kebanjutan perkayu ini dihentikan. Tisu kebanjutan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.